Oke teman-teman, selamat datang di Sieno Center for Logic Metaphysic di Nightclub Analytic. Terima kasih semua yang sudah hadir. Seperti yang sudah diumumkan, hari ini kita akan berdiskusi dengan pembicaraan kita, Mas Gemma. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang fundamental di Metaphysica. Karena fundamental, kita akan membicarakan fundamentaliti hari ini. Sedikit tentang Mas Gemma. Mas Gemma sekarang menempuh S2 di P1GM, anggota dari Sino dan rekan naturalisme saya. Semoga masih naturalis. Oke, dan nanti seperti biasa Mas Gemma akan ngomong sampai sebanyak mungkin. Kemudian kita akan ada diskusi sampai kira-kira jam 10. Oke, gitu saja pendahuluannya. Silakan Mas Gemma bisa dimulai. Oke. Selamat malam semuanya. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang fundamentaliti atau kemendasaran. Presentasi saya ini mungkin tidak cukup mendalam, jadi bisa dibilang ini cuma sebagai introduction atau sebagai pengantar tentang fundamentalitas atau kemendasaran. Sebagai pengantar, biasanya para filsuf atau ilmuwan, ataupun kita para naturalis, mikirkan bahwa dunia ini sebagai sesuatu yang berlevel atau sesuatu yang berhierarkis. Misalkan pada level yang paling dasar itu, pada level fisika itu terdapat kuat, elektron, proton, kemudian pada level yang lebih tinggi terdapat atom, molekul. Sel, pada level yang lebih tingginya ada sel, kemudian organism, dan seterusnya. Ini terlihat seperti di gambar yang berada di samping kanan. Gambar ini kebetulan saya ambil dari PPT-nya Romo Banin tentang diskusi tentang reduksi dalam biologi. Nah, berbicara tentang kemendasaran, kita tidak bisa dilepaskan dari struktur realitas di mana kemendasaran itu bermain peran. Nah, pandangan tentang struktur realitas yang paling umum adalah pandasionalism. Sebuah pandangan di mana dunia itu memiliki suatu hirarki vertikal atau struktur, secara terstruktur, kemudian memiliki level fundamental. Level fundamental ini yang ada. Lalu F-nya, kemudian misalkan, kalau misalkan, apa, Pythagoreanism atau Platonism, misalkan yang paling level-level yang kebawah adalah matematis, level matematika atau logika, kemudian level fisika, biologi, dan seterusnya. Ini level reality seperti yang saya bicarakan tadi, ada level fisik, chemistry, kemudian ini dalam lingkup fisika, ini adalah dalam lingkup antara ilmu satu sama lain, antara bidang ilmu, chemistry, kemudian psikologi, dan geologi. Ini juga sama, dalam setiap level realitas itu biasanya terdapat suatu relasi prioritas ontologis. Nah, relasi prioritas ontologis ini biasanya dikenal sebagai banyak konsepsi tentang relasi prioritas ontologis ini. Misalkan ada supervenience, kebetopangan, kemudian ada grounding, pemendasaran, ada kebergantungan ontologis, dan lain sebagainya. Biasanya yang lebih bawah itu yang lebih diutamakan, atau yang lebih prior terhadap levels yang lain di atasnya. Nah, kemendasaran adalah konsep sesuatu yang sentral dalam metafisika. Bahkan beberapa filsuk itu berbicara tentang metaontologi atau metametafisika, bahwa tugas metafisika itu adalah untuk memahami struktur fundamental realitas. Tidak hanya dalam metafisika, dalam fisika pun begitu. Misalkan dalam pencarian tentang vertikal fundamental yang termalipas dalam standar model, yang kemudian kebetulan beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, itu ada problem dengan standar model, karena ditemukan adanya suatu entitas yang bisa dibilang entitas yang belum terpahami atau belum tercakup dalam standar model. Nah, suatu ek dikatakan penamental secara metafisik. Kasarnya bahwa ek tersebut adalah sebuah entitas yang memiliki peran khusus dalam mendeterminasi struktur realitas. Nah, misalkan fundamental ya ini, F ini memiliki atau menentukan struktur atau entitas yang berada pada level di atasnya level 3, 2, 1 ini. Dan seterusnya. Nah, ini contohnya yang biasa ditunjukkan dalam literatur itu biasanya misalkan nominalis tentang properti. Nominalis ini memahami bahwa objek itu lebih prior daripada properti atau objek properti dengan semikan rupa bertopang atau yang ditempelkan kepada objek tersebut. Jadi, nominalis yang keras ini kering juga mengatakan bahwa properti itu tidak ada sama sekali atau derivatif. Kemudian dalam disapat fisika juga menemukan, kita dapat menemukan hal yang sama. Misalkan bahwa alam semesta ini, misalkan fisikalisme yang memandang bahwa alam semesta ini secara fundamental adalah entitas fisik dan kemudian entitas mental, peristiwa mental dan propertinya dependen kepada atau dapat direduksi kepada peristiwa fisik. Nah, biasanya saran ini juga dapat dipahami dalam konsep-konsep lainnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kebergantungan ontologis. Dalam pemahaman ini, entitas fundamental dependen kepada sesuatu ya apa, entitas fundamental itu sesuatu yang tidak dependen kepada sesuatu yang lainnya. Jadi, keberadaannya itu mandiri atau independen dari sesuatu yang lain. Kemudian dalam pengertian ground atau pemendasaran, yang fundamental dikatakan fundamental itu jika dia tidak ditatakan kepada sesuatu yang lain. semikian rupa, dan neon fundamental itu ditasakan kepada sesuatu yang fundamental. Kemudian, fundamentalitas ini juga dapat dipahami dalam koneksinya dengan independensi. bahkan sesuatu yang niscaya itu sebagai eksplanan, tapi pada waktu yang lain atau di saat yang sama juga hal tersebut dependen kepada fakta yang lain atau kepada fakta tentang enjilitas yang lain. Sesuatu mungkin memiliki peran yang fundamental dalam realitas, maka adalah itu dalam eksplanasinya, meskipun hal itu tidak independen atau tidak memiliki fondasi, bukan sebuah fondasi dari struktur realitas. Maka dari itu, saya lupa ini pengarangnya dari artikel tentang ada yang namanya, judulnya Fundamentality Without Foundation yang mengidentifikasi bahwa yang fundamental itu tidak selalu independen, tapi lebih jelasnya, atau pastinya itu tidak dapat dieliminasi, meskipun tidak independen, tapi tidak dapat dieliminasi. Biasanya kategori yang fundamental ini diasumsikan sebagai sesuatu yang eksklusif. Yang artinya sesuatu yang fundamental, sesuatu yang fundamental atau enggak, tidak bisa berdua-duanya, tidak bisa derivatif dan tidak bisa fundamental secara sekaligus. Dengan dependisi tersebut, entitas yang derivatif dependen dan memiliki eksplanasi metafisik. Eksplanasi metafisik ini bisa dimengerti bahwa suatu entitas A itu dependen kepada entitas B, maka entitas A dapat dijelaskan oleh entitas B, atau keberadaan entitas A dapat dijelaskan oleh entitas B. Term fundamental ini mengacut kepada entitas yang menghuni pada level fundamental. untuk mengatakan untuk mengatakan bahwa relasi dependensi itu well-founded, saya tidak tahu bahwa biasanya apa, tapi well-founded ini bisa dimengerti bahwa rantai tekanan dari suatu relasi prioritas itu selalu berakhir pada level fundamental atau pada fundamentalium. kemudian dari fundamentalium ke level-level atas itu biasanya ada suatu langkah-langkah tentu, atau ada level-level yang pasti, misalkan dari fisika ke biologi ada level kimia, kemudian dari kimia ke psikologi ada level biologi, misalkan kerja-kerja otak, dan sebagainya. Seperti sudah saya sebutkan tadi, banyak perspektif tentang bagaimana naturnya dari relasi tersebut, ada supervenience, ada ontological dependency, grounding, multiple realization, dan seterusnya. Tentang relasi dependensi ini, ada tiga tesis yang menerangkan tentang properti relasi dependensi, yaitu antisimetrik, transitif, dan direpensif. Mohon maaf, rumah saya itu di pinggir jalan, jadi banyak motor yang berseberangan, banyak kendaraan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada tesis fundamentalitas, atau tesis kemendasaran yang mempersoalkan apakah yang fundamentalitas itu ada, atau tidak sama sekali, karena hal ini juga tergantung kepada pendangan kita tentang struktur realitas. Misalkan tadi, yang saya sebutkan di awal, tentang foundationalism, yang mengakui adanya realitas fundamental, kemudian ada infinitism yang tidak mengakui adanya realitas fundamental, jadi all the way down is apa gitu, misalkan structure ke dalam otik strukturalism yang diadvokasi oleh James Lediman. Nah, mengikuti Ricky Priest, Graham Priest, kita dapat membuat suatu taksonomi dengan mengobstrasikannya dari naturnya, kemudian pada pintu strukturalnya. Nah, ini tentang properti struktural dari metafisikal dependensi. yang anti-reflexivity, anti-simetri, dan yang transitivity ini tentang dependensi metafisik, kemudian yang extendability ini tentang fundamentalitas tadi, apakah ada setengkendemensi realitas itu sama sekali. Kemudian bagaimana kita mencari sesuatu yang fundamental. Nah, sebelumnya dalam meta-metafisika, sebelum mengukuin, apa, maaf, meta-metafisika kalian, biasanya menugaskan meta-metafisika itu untuk menginvestigasi apa yang ada atau what there is. Sedangkan sekarang itu terkenal dengan tugas meta-metafisika itu untuk mencari apa yang mendesari apa atau biasanya dikenal dengan grounding. Contohnya, misalkan dalam bilangan. Bilangan itu tentu saja dapat diasumsikan sesuatu yang real karena kerja-kerja matematikawan dapat memanipulasi hal itu. Tapi apakah bilangan tersebut sebagai eksisten yang generis atau yang unik yang berdiri pada dirinya sendiri atau apakah dia dapat direduksi independen pada entitas yang lain. Misalkan entitas material atau struktur abstrak. Kemudian, pertanyaan tentang apa yang ada itu menurut saya pribadi dapat diparalelkan dengan apa struktur realitas atau bagaimana struktur realitas ini dibangun dari sesuatu yang ada. Karena menurut saya sesuatu yang ada ini membangun struktur realitas itu sendiri. kemudian apakah dalam memahami benar mentalitas itu kita bisa lepas dari sains atau terutama lepas sama sekali dari ilmu-ilmu natural menurut saya pribadi si filsafat atau metafisika harus berkesinambungan dengan ilmu-ilmu kealaman atau misalkan fisika, kimia, dan biologi maka dari itu ini menjadi perdebatan lebih lanjut tentang naturalism. Oh iya, saya lupa ini tentang properti struktural ini sebenarnya ada ada apa? ada permutasi yang mungkin kalau gak salah 16 permutasi yang mungkin dari 4 properti ini. Tapi pemahaman saya belum sampai ke situ disini ada Bung Martin mungkin nanti bisa menjelaskannya. nah, karena presentasi saya tadi itu adalah bisa dibilang suatu pengantar tidak mendalam sama sekali maka dari itu saya cantumkan referensi untuk bacaan lebih lanjut dan ini bisa di screenshot atau bisa dipoto atau nanti bisa ditanyakan ke akun media sosial Zeno. Sekian presentasi dari saya terima kasih banyak saya kembalikan kepada Romo Banit terima kasih. Oke, makasih banyak Gemma menarik sekali presentasinya ya tadi Gemma ngasih konsepsi tentang pendamensi pendamensi apa tadi? kemendasaran ya? Iya kemendasaran sebelum kita apa namanya umpan ke teman-teman untuk didiskusikan ya apa mungkin ada dua pertanyaan buat Gemma sebelum itu kalau apa pertanyaan interdaksin juga sih pertama itu kalau menurut Gemma tadi itu ada nggak fundamentalia itu kalau menurut Gemma jadi kan itu pertanyaan dasarnya kalau menurut Gemma sendiri ada nggak fundamentalia itu ada dan apakah itu memang benar-benar ada bertingkat gitu itu yang mungkin pertama terus yang kedua itu apa agak aneh sih jadi deh maksudnya ayamnya nggak usah karena ayamnya jadi poin besar nggak lucu aja ayamnya kenapa milih ayam sorry nggak nggak pengen itu cuma tadi aja pertanyaan berarti kenapa menurut Gemma ada nggak sih itu fundamentalia yang benar-benar fundamental dan hirarki itu menurut Gemma gimana? untuk pertanyaan pertama menurut saya ada sih Mas tapi saya juga masih masih baca lebih lanjut apakah yang fundamental itu sesuatu yang kontingen atau yang necessary misalkan kalau yang necessary ya kita dapat memahaminya secara kategoris apakah objek atau structure tapi kalau kontingen misalkan yang fundamental itu adalah simetri atau misalkan standar partikel dan sebagainya kemudian ya dan lain sebagainya yang dikatakan oleh fisika fundamental seperti itu itu Romo oke menarik ya berarti justru kalau necessary itu berarti kayak kategoris yang itu kita nggak tahu apa ya atau kontingen yang itu kayak fisika fundamental yang sekarang dipahami itu iya sepempat saya seperti itu Romo oke oke semoga itu lebih perjelas konteks dan diskusinya oke teman-teman silakan untuk jika ada yang mau ada pertanyaan atau sanggahan atau mungkin klarifikasi diskusi disilakan disilakan mungkin masih silakan teman-teman ada pertanyaan dari mas Imanuddin beda pendasaran sama penyebaban apa itu pertanyaan itu pertanyaannya apa ya kalau menurut saya kalau sesuatu yang pemendasaran itu tidak selalu menyebabkan sesuatu gimana soalnya sesuatu yang mendasar itu sama misalkan antara level yang bawah sama level atas itu relasinya bisa banyak gitu ada ya seperti yang saya sebutkan tadi ada 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 realisasi kemudian ada misalkan keburu topangan dan lain sebagainya menurut aku gitu sih menurut saya seperti itu oke itu jawabannya masih ada pertanyaan lanjutan jadi itu mas Iman mengklarifikasi penyebaban itu termasuk kependasaran gak sorry ternyata penyebaban masuk kependasaran waduh apa ya untuk pertanyaan hukum hubungan sama super penin penyebabkan penyebabkan biasanya dipahami dalam kerangka hirarkis gitu ya dalam kerangka realitas yang hirarki hirarki yang level atas itu ditopang oleh level yang lebih bawah seperti itu kemudian bedanya grounding sama super penin penyebabkan belum mas martin mungkin nanti mas martin bisa membantu menjelaskannya pada layak Jadi kalau hubungannya sama Superfendingan tadi itu Dengan yang kayak hirarki gitu Tapi kalau misalnya sama grounding tadi Oke ini ada pertanyaan lagi dari Inu Tadi kan fundamentalnya itu dalam pengertian model Entah itu niscaya atau kontingen Konsekuensinya gimana kalau misalnya fundamentalnya itu niscaya atau kontingen Mungkin enggak sih mengidentifikasi fundamentalnya di luar modalitas Pemahaman saya belum sejauh itu mas Mungkin Sepertinya sepertinya bisa menjawab Oke 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 Berarti Belum-belum Sebenarnya kalau itu niscaya atau kontingen Kalau misalnya fundamentalnya Itu dari Anda Oke 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 Kalau berdua-dua sematik juga ya Ini ada tambahan dari Bung Martin Kalau kita Superfending ke B itu Tidak ada perubahan pada A tanpa perubahan pada B Iya Sebenarnya Kalau yang grounding Kalau yang grounding cuman mendasari Apa Cuman mendasari Insistensi Jadi menurut saya sih Klaimnya Kalau yang superfending kan lebih kuat Jadi jika yang level atas harus ada Jika level yang atas Ada perubahan maka yang bawah harus ada perubahan Tapi kalau dalam relasi grounding menurut saya cuman Bahwa Yang atas itu ada Jika didasari pada ada yang bawah Pada level yang bawah Tapi Klaimnya itu tidak kuat apakah Jika ada perubahan yang atas itu Yang bawah harus ada perubahan Tidak seperti itu menurut saya Seperti itu sih Menarik Jadi kalau superfending itu selalu ada perubahan Jadi kalau ada perubahan di level yang bawah Ada perubahan di level atas Tapi kalau grounding enggak Iya Oke Itu ada pertanyaan lanjutan dari Bung Martin Tapi mungkin enggak Kalau dilihat bahwa supermanian itu soal Kovariasi Sedangkan grounding itu soal Kausaliti Gimana? Wow Advanced banget mas Martin pertanyaannya Sepertinya saya tidak Kovariasi 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 Harusnya Mohon maaf Bung Martin Oke Oke Itu ada tambahan dari Bung Martin Jadi kalau level A Itu kok Kovarian kayaknya Level A dan B Kedungnya terkorelasi Tapi Tidak ada pengaruh kausal Mungkin enggak ya Seperti itu Saya nyerah Oke Apa Apa namanya Tadi kan Gemma bilang Kalau supermanian itu Apa namanya Sorry Kalau ada Grounding itu Tidak menyebabkan Tidak menyebabkan Ada perubahan Yang di grounding Iya Selama saya Cuman mengimpos Keberadaannya doang Oke Berarti Anu enggak Apa Berarti Harusnya kan Yang lebih Yang lebih Kuat itu Harusnya supermanian Enggak sih Apa gitu Kalau misalnya yang Kalau grounding kan Klaim yang Iya Supermanian Klaimnya lebih kuat Daripada grounding Oke Berarti kan Itu anu ya Kalau misalnya Kovarian lebih lemah Dari kausalit kan Harusnya Yang Yang Supermanian itu Harusnya enggak bisa Kovarian Karena kan Harusnya supermanian Lebih kuat Daripada grounding Kalau tadi Mungkin Mungkin Mas Oke Ini kayak gitu Jawabannya Pung Martin Ini ada pertanyaan Mungkin ada tambahan Pung Martin Ini ada pertanyaan Dari Dari Mas Wafi Isin agak geser Apakah fundamentalisme Dalam konteks teologi Bisa disebut Tempat-tempat Apologetik Gimana Gak tau ya mas Kalau soal fundamentalisme Dalam Teologi Mungkin bisa Gak tau mas Kalau dalam konteks Teologi Mungkin mas Wafi Bisa jelaskan sedikit Yang dimaksud Fundamentalisme Dalam konteks teologi Itu kayak gimana Mungkin nanti Gemah Dan teman-teman sini Mungkin bisa Ikut bantu jawab Oh ya mas Halo Ya silahkan mas Ya isin Masuk ya Mas Jadi sependek Pengetahuan saya Kemudian Fundamentalisme Dalam konteks teologi Ini Dia orientasinya Itu Membela Notion-notion Keagamaan Terutama Agama Kristiani Jadi bagi Fundamentalisme Teologi ini Kemudian Atau gagasan ya Notion atau gagasan Adalah gagasan dari Bible Gagasan Teologis Apologetik itu apa Apologetik itu Adalah suatu Apa ya Istana Paham Atau Ya paham lah ya Paham yang kemudian Membela Keimanan Jadi Saya menemukan Disana ada Ada suatu irisan Nah kemudian Apakah bisa dibilang Fundamentalisme Dalam Teologi ini Bisa disebut Bersifat Apologetik Tadi Karena tadi kan ya Apologetik itu Bersifat Kemudian Dia membela Membela Notion-notion Keagamaan Keimanan Gimana Fundamentalisme Yang dimaksud itu Adalah Pemahaman Iya Pemahaman apa Radikal dalam agama ya Dan saya Tidak mendalam Hal itu Maaf Untuk Saya tidak bisa jawabnya Mas Wafi Sepengetahuan saya Dalam Dalam Teologi itu Fundamentalisme itu Bermain dalam Misalkan Apakah Dunia ini ada Atau tidak ada Tanpa adanya Tanpa bergantung Secara ontologis Kepada keberadaan Adanya Tuhan Dan pemahaman saya Seperti itu sih Kalau dalam teologi Oke Oke menarik ya Tadi jawabannya kebanyakan terakhir Kalau misalnya Di Apa Kalau di Masuk lebih dalam itu Kalau misalnya di Tuhan Sebagai Yang Fundamental Dan dia itu yang Semuanya itu Kedasaran pada Tuhan Kira-kira itu Tuhan Jadi yang Kalau tadi yang Jawabannya kebanyakan Nisaya atau Kontingen itu Dia masuk yang Kontingen atau yang Nisaya kira-kira Kalau Kita anggap Tuhan sebagai Apapun yang kita pikirkan Tuhan Kalau sudah jadi Fundamental ya Dia masuknya jadi Nisaya atau Kontingen kira-kira Dalam rangka umum Mungkin sesuatu yang Nisaya Karena Tergantung kepada Pertanyaan awalnya Misalkan Apakah dunia ini Ada Atau Apa Mengapa dunia ini Ada Atau apakah dunia ini Ada yang menciptakan Misalnya Pertanyaan Siapa yang menciptakan Dunia ini ya Tuhan itu sebagai Sesuatu yang Nisaya seri menurut saya Tapi kalau mengapa Dunia ini ada Tuhan itu sebagai Sesuatu yang Jawaban yang Kontingen Seperti itu Pemanggap Pemanggap saya Seperti itu Oke Menarik ya Kalau sudah Kementerian Tuhan Selalu menarik Oke Pertanyaan untuk Romo Waduh saya gak Gak faham Masalah agama Tadi boleh diulang Sedikit gak Oh ini Bung Martin mau Silahkan Bung Oke Dikit aja Apa Seru sih Tadi yang di Omongin sama Gemah Itu kan Artinya kan Selama ini Kita terbiasa Berpikir dalam Kerangka hirarki Yang linier Gitu kan ya Kayak Urut kacang lah Ibaratnya kan Siapa yang lebih tua Siapa yang lebih tua lagi Siapa yang lebih tua Nah ada penyebab Orang paling tua Pertama gitu kan Kayak Yang model Cara berpikir Aristoteles zaman dulu Itu kan Penggerak pertama Yang tidak digerakkan lagi Ini kan model Fundamentality Yang zaman jebet ya Maksudnya hanya linier Hanya satu Hanya memungkinkan Satu alur Nah tapi Kayaknya yang disampaikan Gemah tadi kan Memungkinkan Pola-pola Hubungan Pendasaran yang Jauh lebih kompleks ya Maksudnya ada yang Sifatnya ngelup gitu Muter gitu Jadi A menyebabkan B Menyebabkan C Menyebabkan A gitu Misalnya Itu kan muter ya Dan itu Kayaknya tadi Dalam frameworknya Yang disampaikan Nama Gemah Itu dilihat sebagai Salah satu kemungkinan Yang bisa jadi gitu Sama halnya dengan Model-model yang Non-loop ya Tapi yang sifatnya Non-well-founded Misalnya Berlinier Tapi gak ada Titik pertama gitu Misalnya kayak Dalam matematika kan Kita kenal Misalnya Gak ada titik akhir gitu ya Maksudnya Bilangan asli itu kan Mulainya dari 0, 1 dan seterusnya Tapi kan gak ada Titik akhirnya Nah itu berarti Kalau ini dibalik ya Misalnya bilangan Bulat negatif itu kan Gak ada titik awalnya Gak ada groundnya Gak ada bilangan Bulat negatif Paling kecil kan Minus tak teringga Itu kan Gak bukan Satu bilangan Yang merupakan Sebuah titik gitu Nah mungkin itu yang Memungkinkan Pemikiran yang berbeda Tentang grounding Dan seterusnya ya Jadi Fundamentality-nya itu Jauh lebih Fine Apa ya Ibaratnya lebih Fine grain lah Istilahnya Bisa lebih terpilah halus Sementara kita selama ini kan Selalu hitam putih Ada hirarki Atau gak ada hirarki Sedangkan yang disampaikan Gemah tadi Kayaknya Menspesifikasi Lebih lanjut Aneka model Dari hirarki yang mungkin Yang sebagian Yang sebagian Yang sebagian dianggap Selama ini Kayak dianaktirikan Tapi ternyata Masuk akal Dan bahkan Kalau gak salah Yang Gemah Rujuk itu Model dunia yang lain Yang bukan sekedar Murut kacang tadi Tapi yang sifatnya lebih Kompleks Itu sih mungkin Mungkin kalau bisa diperdalam Tentang itu kali ya Bagaimana efeknya Kalau kita ngeliat Ke fisika Ke biologi Hubungan antar ilmu Itu bukan dalam rangka Hirarki kaku gitu Tapi sebagai sesuatu yang Jauh lebih macam-macam gitu Aneh-aneh Itu sih paling Oke makasih banyak Bung Martin Oke teman-teman Yang juga mau Silahkan kalau Mungkin Oh Gemah Aku punya pandangan Yang lain Yang lain Silahkan Kita diskusi Hari ini Oke makasih Bung Martin tadi Kalau aku ringkas sedikit Tentang jadi Hirarki itu gak selalu Yang kayak awal Aristoteles Ada atau tidak ya Tapi mungkin aja Hirarkinya itu Untuk yang tadi Kata-katanya itu Loop Tadi Sampai juga pernah Ngobrol sama teman-teman Kalau misalnya Kita tua-tuaan itu Sebenarnya penyebab Segala sesuatu itu Jadi Big Bang Atau bahkan sebelum itu Jadi kita gak bisa bilang Kalau Misalnya saya matikan Audio ini Sorry Mematikan Diskusi ini Yang matikan adalah saya Karena Ada terus yang bisa Di Apa Direduksi ke situ Murugama gimana Tadi Gem Sudah benar gak interpretasinya Bung Martin tadi Terhadap Apa yang Kamu bilang Iya Bahkan Bung Martin Pembahasannya Lebih 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 Baca Yang Bukunya Secara keseluruhan Saya belum Baca Bukunya yang Bliss dan Bliss Secara keseluruhan Si Cuman Ya ada Satu chapter Yang membahas Tentang Apa Fundamentalitas Dalam pemikiran Hidang Saya juga Belum Ini Kalau Dieksplorasi Yang Dikasih Oke Kemana Thank you Ini ada Ada lagi Dari mas Rifki Ini Gara-gara Lihat ayamnya Gemah Jadi penasaran Grounding Intels Supervenient Atau sebaliknya Apakah yang Dibilang mas Martin Tadi Thank you Itu gimana Gimana Grounding itu Grounding yang Butuhkan Supervenient Atau Supervenient Butuhkan Grounding Gak tau ya Menurut saya Keduanya itu Relasi yang Berbeda Tapi Gak tau apakah Grounding itu Mengendaikan Supervenient Atau Supervenient Mengendaikan Grounding Thank you Oke Kembali Ini pertanyaan Buat masif Gimana Hubungannya Sama ayam Mungkin mas Rifki Bisa open mic Untuk Mempertahankan Ayamnya Tadi Oke teman-teman Silahkan Jika ada Pertanyaan Atau komentar Lagi Tentang Tentang Supervenient Fundamentalia Boleh Boleh Silahkan Kak Sersi Mau nanya Mas Sersi Maaf Pertanyaannya Kayak baru Baru kuliah Ini pertanyaan Dari obrolan Pernah teman-teman Pernah teman Ngobrol kan ya Terus waktu itu lagi Ngejelasin masalah Tapi Akhirnya Muncul Terus waktu itu kan Masalah faedah Masalah faedah Terus akhirnya Apa Dari masalah faedah ini Punya pertanyaan Misalnya dalam struktur yang Mas Demajuan Tajukan ini Fundamentality ini Ada kebutuhan apa Kita terhadap Penemuan Fundamentalia Misalnya dalam Memahami Karena Ternyatanya Pada Mampuan Ilmu yang Paling permukaan Pun paling Fenomenological Yang Paling atas lah Itu kita udah bisa ngelakuin Kemampuan prediksi Dan manipulasi kan Ternyatanya Itu udah punya fungsi Yang sangat Extensif Kalau bisa sebut Dengan prediksi Menopulasi Tapi Kenapa Filosofin ini Punya Dorongan Untuk mencari Fundamentalia Dan Scientistnya sendiri Dan dari beberapa Gorongan scientistnya sendiri Juga mencoba Untuk mencari Pahal yang Fundamental ini Menurut mas Kemudian kebutuhan apa Fahedahnya apa Kita nyari Untuk mencari Itu dulu aja Oke Makasih Silahkan Mas Gema Mungkin Fahedahnya Kita bisa tenang Dengan mengetahui Bahwa Realitas Atau kenyataan Itu ada dasarnya Atau ada Sesuatu yang pasti Kalau gak ada Dasarnya Mungkin Kita susah tenang Itu sih Fahedahnya Tapi Menurut saya Apakah Pencarian Akan fundamental Ya itu Atau pencarian Akan sesuatu Yang fundamental Itu Yang delusional Atau Seperti Misalkan Theory of everything Itu Atau Dan lain sebagainya Saya juga Terang tahu Mas Rzi Seperti itu Jawaban saya Terima kasih Atas pertanyaannya Oke Berarti Masalah Ketenangan Memang Ketenangan Mental Waria umuan Sendiri Itu ya Itu di sisi Persawatnya Menurut mas Kalau mas Fahedah sih Gitu sih mas Oke Kalau dari Sisi persawatnya Menurut mas Gema gimana Apa Kan tadi Kebutuhan apa Kebutuhan Apa Dari kita Untuk mencari Fundamentalia Tapi kalau dari Sisi Kebaliknya Itu Kenapa Alam itu Butuh dijelaskan Fundamentalia Oleh kita Itu menurut mas Gema gimana Masalah Kalau bisa dibawa Disebut masalah Korelasianusnya Bagaimana kita Punya Alam itu Punya kebutuhan Untuk dijelaskan Alamnya Menurut mas Gema Gak tau sih Masalah Korelasianus Masalah Seperti itu Bingung apa Sos Tapi Apa Kekuatan Teoritis Kekuatan Teoritis Suatu teori Kekuatan Suatu teori Itu akhirnya Muncul Apakah Gara-gara Dia punya Robas Argumen Pendasarannya Bagaimana Kepenerimaan Suatu Scientific Project Suatu Scientific Teori Itu terhadap Pada Karena elektron Itu bisa dijelaskan Dibandingin Ethel Misalnya Jadi Akhirnya bisa diterima Gara-gara Masalah Paling simpel Masalah eksposisi Dan intelligibility Apakah ada Tendensi Seperti itu Menjubkan Sos Sorry Sos Ya Kem Banin Silahkan 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 Kayaknya Menarik sih Maksudnya Kayak Aku melihat Hierarki Yang tadi Disampaikan Kemakan Fundamentality Itu Kalau Dibandingin Ini kan Kayaknya Kalau tidak salah Di buku Fundamentality Si Chris Dia kan Mengkaitkan itu Dengan persoalan Logika Sebetulnya Logika Matematika Jadi Ada Tadi yang Dibilang Gemma Itu Berapa belas Permutasi Dari Rantai Fundamentality Ada yang Linear Ada yang Loop Ada yang Sirkuler Tapi pada Titik tertentu Membentuk Satu lingkaran Yang lebih besar Aneh-aneh Nah itu Kan Masing-masing Bisa Dilihat Sebagai Ekspresi Dari Andaian Logika Tertentu Jadi Kalau dalam Andaian Logika Klasik Misalnya Tidak ada Sesuatu pun Yang adalah Negasinya Sendiri Kan Tidak ada Kalau sesuatu itu P Bukannya Non-P Hanya satu Di antara P atau Non-P Yang benar Tapi Kalau Model Fundamentality Yang Diterangkan oleh Bruce Kan Salah Satunya Memungkinkan Lo Itu kan Berarti Memungkinkan Semacam Kontradiksi Kontradiksi Yang diterima Sebagai fitur Dari kenyataan Bukan sesuatu Yang dibuang Nah berarti kan Sebetulnya ini Aneka bentuk Fundamentality itu Adalah Aneka implikasi Dari sistem-sistem Logika Yang digunakan Untuk melihat Struktur kenyataan Nah Yang menarik Adalah justru Dalam Konteks logikanya Sendiri Atau matematika Sendiri Itu sepertinya kan Persoalan Hirarki Itu Maknanya agak Beda ya Seperti Kalau dibandingkan Dengan hirarki Dalam ilmu alam Kalau di ilmu alam Kayak misalnya Di Dalam kerangka Sains terpadu Atau apa Itu kan Ada Pertimbangan Soal Siapa yang Membuat siapa Dari Yang lebih kecil Kita bisa Menjadi dasar Untuk membangun Yang lebih kompleks Lagi Misalnya dari Unsur terdasar Alam semesta Misalnya Kayak Yang dijelaskan Fisika partikel Dari situ Bisa dirakit Hal yang lebih besar Nah jadi Hubungannya itu Sifatnya Kayak Siapa yang lebih keren Dari siapa Ibaratnya kayak gitu Tapi kalau di matematika Kan enggak gitu Kayak logika Ataupun matematika Artinya Kita bayangkan Misalnya Dalam konteks topologi Kita tahu Kalau dalam Contoh populer Topologi itu kan Donat sama cangkir Itu kan sama Karena bisa Diteransformasi Dari donat Ke cangkir Dari cangkir Ke donat Matematikawan kan Enggak nanya Mana yang lebih fundamental Cangkir Apa donat Kan enggak gitu ya Walaupun ada Semacam hirarki Transformasi itu Tapi enggak ada Yang lebih fundamental Dalam pengertian Lebih asasi Lebih mendasar Semuanya Semuanya Kalau kita ngambil Satu poin Di antara Kontinum transformasi Itu Kita juga bisa Mentransformasikan Meneruskannya Ke arah Sebaliknya Atau arah Yang Maksudnya Jadi donat Atau jadi cangkir Jadi Artinya Walaupun ada Semacam Perubahan Yang sifatnya Ada hirarki Perubahan Dari kondisi Masih menyerupai Donat Sudah enggak lagi Menyerupai donat Tapi masih Mendekati Sampai akhirnya Berubah jadi cangkir Itu kan ada hirarki Tapi kan hirarki itu Sesuatu yang Tidak menunjukkan Kayak prioritas Mana yang lebih kuat Yang lebih Yang lebih fundamental Karena Kita ambil satu Saja dari situ Terus kita bisa bikin Variasi Meneruskan variasi Yang ada Jadi Kayaknya Sense atau pengertian Fundamentality-nya Agak beda nih Dengan Yang di ilmu alam Dan Menariknya justru ketika Graham Price Mengangkat itu Di fundamentality itu Dikaitkan dengan Hirarki dalam ilmu alam Itu kan jadi lain Maksudnya Kalau dalam matematika Logika itu dimungkinkan Suatu hirarki yang Sifatnya tadi itu Yang inklusif Sementara kalau di Fisika Misalnya hirarkinya kan eksklusif Kita harus punya akses Pada Building block kenyataan Dari situ kita bisa Merakit keseluruhannya Sedangkan kalau kita Ngambil dari yang Objek komposit Seperti misalnya manusia Kita belum tentu bisa Mengurai Sampai akhirnya Bisa dapat keseluruhan Transformasinya Ada yang hilang Ada yang hilang Artinya manusia bisa menjadi Kumpulan partikel Tapi manusia tidak bisa Menjadi misalnya Robot atau menjadi Software atau apa Kayak itu Sedangkan dalam matematika Itu dimungkinkan Ya Maksudnya transformasi Yang mulus Seperti itu Yang mungkin ini Ada yang bisa di eksplorasi Dari sini Ini atau gimana Perbedaan hirarki dalam ilmu Seperti logika matematika Sama ilmu alam ini Masih itu pemahaman logika kita yang cukup mendalam sih, cuman saya pemahaman saya ya bisa dibilang dangkal lah setelah logika, kemudian dan maka dari itu tadi persentase saya saya bisa dibilang itu sebagai pengantar sebagai sesuatu yang sangat mendalam tapi menarik untuk di eksplorasi lebih lain terima kasih atas pencerahannya Mas Martin oke thank you Guma kalau misalnya apa kalau di kalau di pus dikit misalnya, kalau menurut Gemma mungkin gak sih kita, tadi kan Bung Martin bilang kalau ada kemungkinan kita memasukkan fundamental yang sifatnya gak kausalitas ke saat kita ngomongin ilmu alam, kalau menurut Gemma itu mungkin gak sih kita melakukan begitu, jika kalau ilmu alam kan karena fokusnya kita lebih kausalitas sih, tadi kalau Bunga Martin bilang keren-keren kalau menurut Gemma gimana itu? ya kalau menurut saya sih kalau dalam ilmu kalaman gak bisa ya soalnya selalu menerangkan sesuatu yang kausal ya meskipun kausalitas itu bisa dipahami secara beragam oke, ini menarik ya, jadi berarti justru apa namanya kalau misalnya gak bisa kalau misalnya kita fokus di kausal tadi berarti kan gak yang tadi bilang Bunga Martin itu jadi ya itu mungkin bisa dalam dunia matematika tapi kalau dalam dunia yang yang kita sekarang saat kita ngomong building block itu jadi gak jadi gak mungkin mungkin itu gimana kalau Bunga Martin apa? ya tadi kalau tadi kan gak mungkin kalau Gemma mungkin bilang tadi ya mungkin itu hanya mungkin di mungkin saat kita ngomongin matematika tapi saat fundamental yang tadi itu kalau Gemma bilang lagi itu hampir gak mungkin gimana Bunga Martin apakah ada kemungkinan justru malah tergantung kontologinya kayaknya kalau kita mengandaikan apa matematika logika itu salah satu model dari kenyataan gitu ya tentu akan bisa gak gak kepakai kan artinya yang yang berlaku di kenyataan gak seperti yang digambarkan dalam fundamentality yang luas dalam pengertian presitu misalnya tapi kalau kita melihat kenyataan sebagai salah satu model dari logika nah itu kan bisa lain lagi artinya kenyataan aktual kita ini kan gak satu-satunya ya kita bisa membayangkan aneka bentuk sistem logika lain yang bisa menurunkan kenyataan dengan hirarki yang berbeda juga nah berarti kalau dilihat dari segi itu artinya kan model-model fundamentality yang diajukan oleh presitu barangkali terwujud tapi bukan di dunia ini tapi di dunia lain kayak gitu misalnya jadi tapi ini problemnya ini sih akhirnya kalau dikaitkan ini kan sebetulnya fundamentality ini berkaitan dengan strukturalisme dalam persenat ilmu kan karena kan salah satu konsep kuncinya kan dalam strukturalisme kan itu ya melihat struktur yang melandasi berbagai macam permutasi yang menjadi kenyataan ini gitu nah dalam kerangka untuk ngelihat itu kan sebetulnya ada masalah kan ketika yang disebut sebagai problem neuman itu mungkin Bandin tahu kali ya problem neuman itu kan kritiknya Max Neuman terhadap Russell kan dan itu berlaku terhadap semua strukturalis setelah dia bahwa kalau dalam pandangan strukturalis yang melihatnya dalam segala sesuatunya dalam kerangka struktur hirarki seperti itu problemnya adalah ketika apa suatu apa namanya objek itu hanya akan dilihat sebagai jumlahnya gitu karena yang penting hanyalah operasi terhadap kardinalitas jumlah dari objek objeknya apa gak penting karena setiap objek gak punya esensi kan dia hanya punya peran hanya punya arti sejauh dia berada dalam hirarki tertentu itu dalam struktur itulah dia punya arti gitu nah artinya kalau dua objek yang satu jumlahnya dua yang satu juga jumlahnya dua itu akan berada dalam tempat di struktur yang sama gitu lalu gak bisa dibedakan itu diantara keduanya dan ini mengakibatkan ilmu alam menjadi trivial kata Neuman kan semuanya jadi bisa ditentukan secara logis tapi hal-hal yang secara fisik berbeda sifat-sifatnya berbeda akan jadi hilang jadi gak bisa dijelaskan jadi keseluruhan bangunan ilmu alam menjadi trivial kalau strukturalisme dengan hirarki semacam itu berlaku gitu nah ini kan menarik di eksplorasi lebih lanjutnya mungkin ya itu aja sih komentar Bu oke makasih banyak Pak Martin itu menarik gitu ya saat ada ya nyuman nyuman aktivisnya nyuman tuh gak tau sampe sekarang udah dipecahkan apa belum tapi kan strukturalis jalan terus meskipun tau tau itu apa tau masalah itu oke thank you Pak Martin kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan dari Gustavik gel relasi grounding dan relasi mirologis itu beda gak maaf pertanyaan anak SMA siap gimana mungkin jawabanku juga jawaban anak SMA sih Bung Taufik maaf menurutku kalau mirologis itu kan mengandalkan adanya suatu komposisi ya kalau grounding gak melukis atau mirologi ya yang tentang komposisi sih tapi grounding itu gambit maaf jawabannya jika tidak memuaskan Bung Taufik oke gimana Taufik jadi tadi grounding itu gak komposisional ya sedangkan mirologis itu komposisional iya sepemahaman saya sih seperti itu oke gimana Taufik apakah ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan itu kira-kira mungkin gak relasi mirologis itu jadi relasi grounding kayak misalnya antara kalau di di teori substratum itu tentang objek tentang partikularia konkret itu kan selalu memahami partikularia itu sebagai susunan dari dari substratum murni dan properti-properti bisa gak dipahami kalau misalnya substratum tumbuh murni itu sebagai ground dari 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 setiap partikularia konkret itu kan sebenarnya relasi asalnya sebagai relasi mirologis ya tapi dalam konteks itu bisa gak juga dipahami sebagai relasi grounding terima kasih gimana gimana silahkan saya punya jawabannya mohon maaf oke mohon maaf tapi gak ada jawabannya mungkin atau mungkin bisa diulang lagi pertanyaan Tafik mungkin kita bisa diskusiin bareng-bareng iya mungkin gak sih relasi apa relasi mirologis itu dipahami juga sebagai relasi grounding tadi kan jawaban di awal bahwa relasi grounding itu tidak mensyaratkan komposisionalitas tapi mungkin gak sih sesuatu yang komposit komposit objek misalnya juga dipahami dalam dalam konteks relasi grounding seperti antara satu partikularia dengan dengan substratum murni begitu terima kasih berat ya siapa yang murni ini selalu berat gimana gimana ada apakah ada tanggapan gak ada sih mas terlalu berat oke oke mungkin ada teman-teman yang mau menjawab sebelum itu kita tahan dulu ya pertanyaan efek tadi yang mungkin gak partikularia itu sebagai bagian dari substratum murni tadi kita masuk ke pertanyaannya risalatul hukmi fundamentality yang dijelaskan gambar tadi itu mengandekan asumsi epifenomena gak maaf pertanyaan S3 aduh saya masih S2 mas hubungan SMA epifenomena mungkin apakah dalam fundamental itu kita masih bisa menjawab pada epifenomena atau enggak atau itu harus ada asumsi lanjutan iya bisa mengendai adanya epifenomena tergantung ontologinya sih masuk menurut saya ada yang benar berarti ada yang iya jadi suatu yang di atas itu bisa direduksi atau bisa dieliminasi seperti itu atau bisa dikatakan epifenomena tapi itu dalam pemahaman pisahpat ilmu ya gak tau sih kalau dalam misalkan logika atau matematika oke gimana masuknya ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan itu jadi ada jadi kita ada asumsi epifenomena dalam fundamental ini berarti ada gimana mas adakah cenderungan reduktif gak saat kita mengakui adanya fundamental iya itu iya sebenarnya dapat direduksi kepada hal yang fundamental tapi itu tergantung antologi antologi yang dibangun apakah kita reduksionism atau enggak oke berarti ada kecenderungan reduktif ya meskipun bisa gak fundamentalis tapi non-reductif pembahaman saya belum sampai kesana oke berarti misalnya kita punya fundamental iya ini belum tentu reduktif sorry jadi kalau tadi kan ada kemungkinan hilang sesuai ontologinya gitu berarti apakah berarti mungkin gak sih kalau misalnya fundamental iya itu non-reductif ada gak sih ontologi yang mengatakan kalau misalnya kita fundamental iya tapi juga at the same time non-reductif mungkin ada tapi saya tidak bisa menjelaskan ya oke kira-kira gitu jawabannya mas ini ada tambahan terlihat seperti itu sih mas tapi pada alam lokal masalah sekitar alam ya sepertinya punya ketergantungan pada kita oh ini untuk mas Rifki diskusi yang terjadi dalam group chat oke silahkan teman-teman ada yang mau ada tanyaan lagi mau diskusi buka pertanyaan baru atau gak setuju dengan Gemah juga silahkan maaf ya kalau diskusinya gak hidup oh iya ini hidup kita Gemah tapi ada satu sih mungkin sambil lenggu teman-teman ya tadi itu yang aku masih penasaran banget itu di presentasinya Gemah ada yang relasi-relasi fundamental kita lihat tadi itu kan ada kalau gak salah ada causality ada realisasi dan satu lagi itu apa ya itu tadi kalau gak salah gak sempat dijelasin sih sama Gemah itu itu bisa dijelasin dikit lagi bedanya kayak realisasi sama sorry tadi aku lupa ada relasinya apa aja tadi ada realisasi terus causasi atau satu lagi ada kebergantungan ontologi ontologis terus ada ya grounding juga tapi saya belum mendalami hal itu juga sih mungkin Mas Sosi bisa memberikan pencerahan tentang kebergantungan ontologisnya soalnya kemarin itu diskusi Mas Sosi tapi saya gak gak apa ya gak menginggutinya lebih lanjut kemarin oke ini ada pertanyaan dari ini dari sebelum nanya bentar apakah fundamentalisme itu mungkin kalau bergantungan mungkin gak fundamentalisme fundamentalisme itu mungkin fundamentalisme dalam ontologi mungkin ya kayaknya saya justru itu yang paling mungkin mas soalnya pendirian saya harus ada sesuatu yang fundamental harus ada ada yang menasari segala sesuatu oke kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya fundamentalnya itu gak ada kira-kira apa konsekuensinya kira-kira kalau misalnya fundamentalnya itu gak mungkin tapi kita hidup di satu ontologi yang gak ada fundamentnya itu kira-kira konsekuensinya seberapa parah kok atau seperti apa fundamentalnya konsekuensinya konsekuensinya ya kita akan apa menemukan suatu regres ya regres yang tidak akan berakhir atau regres yang infinit gitu oke oh ini kenapa jadi ya silahkan silahkan misalnya A mendasari B terus mendasari C terus kemudian seterusnya dan kalau tidak ada fundamental ya atau yang fundamental ya akan terjadi regres yang infinit misalnya seperti itu oke makasih ya juga oke silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan lanjutan oke sambil kemarin kemarin baru ngomongin logicality gimana Aino fundamentality itu berhubungan gak sih sama logicality halo 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 Aino apakah disana tadi Aino bilangnya lagi di rumah sakit dia oke mohon maaf mas Martin kayaknya Aino lagi gak bisa nih kalau oke oke iya soalnya tadi dia bilang lagi di rumah sakit jadi kayaknya gak bisa on ini mohon maaf oke teman-teman yang lain silahkan ini menarik aku tadi lihat jawaban jawaban kamu yang bilang kalau misalnya fundamentality kita harus ada fundamentality agar kita untuk menghindari regress terus kan tadi melanjutin jawaban kamu atas sosial yang bilang kalau ketenangan jadi sebenarnya kenapa kita butuh ini karena kita tahu aja berarti ada dasarnya gitu artinya kalau kita membayangkan misalnya kita membiarkan regress itu misalnya karena kita anggap mungkin apa namanya itu karena sangat mungkin misalnya ada fundamentalia di bawah fundamentalia lagi sampai gak terbatas misalnya dan itu memang benar-benar terjadi kira-kira kenapa kalau misalnya konsekuensinya apa kalau misalnya ada regress itu apakah kita akan ada satu kesulitan teori tertentu atau ada implikasi investor itu kalau misalnya kita mengakui oke regress memang ternyata dunia ini berarti dunia ini jadi kepedas iya kalau gitu gimana all the way done is turtle kenapa kenapa tapi apa all the way done is turtle tapi dalam dalam diskursus tentang YSR tentang antik struktural realism oh itu oh itu kata-kata rasal ya ya mungkin dalam apa dalam perdepatan YSR yang di 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 advokasi oleh Lediman all the way done is structure jadi soalnya ketika kita menganalisi suatu objek atau ya suatu objek kita selalu menemukan struktur tertentu nah si Lediman ini mengadvokasi infinitism tentang realitas ini all the way done is structure oh berarti Lediman itu gak mengakui fundamentali ya berarti kalau all the way is structure atau oh berarti saya pengen fundamentali itu structure berarti iya ya kalau dalam perdebatan kategori kategori sih misalkan antara kategori structure dan objek ya yang di fundamental structure daripada objek tapi kalau kelebatan yang mengenai sesuatu yang kontingen ya kalau menurut Lediman menurut analysisnya sampai sekarang itu all the way is structure jadi selalu ada structure ketika kita mengenalisi sesuatu dapat-dapat benar-benar jadi kalau kita mengakui regress dan kalau kalau misalnya kita kalau kita mengakui regress berarti ya tetap ya akhirnya pasti kita selalu menemukan sesuatu dan sesuatu itu structure sehingga kita bisa mengatakan kalau fundamentalia itu ya risk factor secara kategoris ya menurut saya seperti itu mas oke mungkin semoga itu membantu untuk menjawab yang mas sabar itu kenapa kita harus punya fundamentalia dan kenapa fundamentalia harus mungkin oke ini ada tanggapan dari mas berarti fundamentalia butuh supaya ke anxiety ya tapi kenapa menggir tapi bikin asius kayaknya iya deh ampun bapak psikolog infinite fobia ya kita mikirin yang infinity ini ini pertanyaan dari mas menarik kalau dalam istilahnya heidegger fundamental ini fundamentally ini termasuk untuk teologis ya mungkin mungkin Roma bisa menjawabnya karena skripsi oh iya harusnya iya kalau sejauh pembacaan tradisional saya fundamentalia termasuk untuk teologis dalam memahami ontologi struktur ontologi dunia itu pembacaan tradisional biasanya atas heidegger cuma gak tahu kalau misalnya tadi sempat 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 mungkin mungkin untuk teologis benar kata bengertin mungkin untuk teologis mungkin ada beberapa yang kayak pemahamannya yang anti fundamentalism kayak get right cuma kan yang menganggap dunia itu default itu mungkin sih yang gak untuk teologis tapi untuk teologis yang dimaksud heidegger kan sedikit berbeda dia kan lebih ngomongin tentang pendasaran meaningfulness pemaknaan dunia jadi bukan ngomongin tentang the physical world atau dunia itu sendiri mungkin gitu Bu Anu Mas Hukmi Apakah ada pertanyaan lanjutan dari kontot teologis ini mungkin mungkin antot teologis ya kayaknya ada ya kemungkinan besar semua hampir semuanya terutama fisikalis itu kayaknya antot teologis kayaknya perlu satu revolusi yang cukup kuat untuk mengubah fisikalis tapi juga antot teologis kayaknya masih proyek kontologi yang gak bisa dicalonkan dengan lewat kerja-kerja kontologi ilmu kayaknya juga harus masuk ke metafisika in general saat ngomongin kategori yang tadi disebut all the way down structure oke teman-teman kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk ngobrol tentang fundamentalia silahkan juga ada pertanyaan pertanyaan lagi ini ada pertanyaan nih dari ini ada pertanyaan dari Mas Hukmi ke kebetulan ke Bung Martin kalau Bung Martin bersedia menjawab ini filsafat ilmu posmu Bung Martin mereka kan anti-foundasionalis kalau menurut Bung Martin gimana itu mungkin kita lempar ke Gemah dulu ya menurut Gemah apa kan ada beberapa nih kayak yang bilang mungkin kayak beberapa filsuf ilmu ya yang 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 mengatakan kalau misalnya pertanyaan tentang fundamentalia itu mungkin gak ini apa namanya gak 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 penting dalam tanda kutip karena kan kita bisa menjelaskan kita gak perlu punya asumsi itu untuk menjelaskan dunia karena dunia itu sudah ya yang yang bisa batas dunia kita adalah apa yang batas sebagai empiris ya apa yang bisa kita cerna apa yang bisa kita observe apa yang bisa kita kayak think about gitu jadi selama itu gak ada berarti kita gak bisa spekulasi dan spekulasi atas itu tidak serikatnya kan tidak ini tidak penting kayak dalam tanda kutip kalau Gemah menghadap mengomentari komentar-komentarnya gitu kayak gimana yang kayak empiris-empiris yang gak mau ada pada saat dasar ontologi yang biasa kita lakukan saya sih sependapat dengan mesrit GAP kalau jadi ada warna yang NSIT ada juga yang seperti itu sih mas ya ada juga yang kayak gitu sepertinya jawaban saya sebatas seperti itu mas hukmi tanggapannya promo oke kita teman-teman silakan kalau ada yang mau menanyakan lagi atau ada yang didiskusikan atau mungkin mau memberikan sanggahan atas yang dibilang Gemah tadi dan diskusikan selamat Oke, mungkin aku mau lanjut yang anti-foundationalist tadi ya, Gemi. Kalau tadi, Gemma kan tadi itu masalah, ke apa namanya, lebih masalah, apa ya, psikologis gitu ya, misalnya. Oke, ini untuk ketenangan dan segala macam. Berarti kalau gitu, kita bisa nggak, Gemma, tadi kan Gemma bilang kalau fundamental itu mungkin itu penting karena kita butuh itu biar menghindari regret dan itu hal yang pasti ada. Cuma mungkin nggak kalau, apa namanya, kita memahami itu, sorry, kita membuang, misalnya kita membuang fundamentality, kemudian tapi kita, sorry, kalau misalnya kita bisa membuang fundamentality dan kemudian semuanya tetap jalan, berarti masih ada urgensi nggak sih untuk kita mencari fundamentality itu? Selain infinite regress gitu, mungkin kayak praktisnya atau, atau mungkin ada yang secara teoritis tadi. Nggak tahu ya, Romo, kalau sampai situ. Kalau kira-kira yang hilang apa, Gemma, kalau misalnya, kita nggak, selain infinite regress, kira-kira apa yang, kalau, apakah ada, kalau misalnya kita nggak, kalau misalnya kita nggak ada fundamentality ya, kayak sains bisa jadi nggak jalan atau itu bisa berguna untuk salah satu konsep dalam menjelaskan di, kayak mungkin di fisika bisa membantu menjelaskan teori-teori di fisika, apakah ada kayak relevansinya gitu? Boleh jadilah ngomongin relevansi, kebiasaan. Tetap kan, alamater. Silahkan, Gemma. Gitu ya, Mas, kalau soal relevansi, tapi kalau soal yang pedah itu sudah saya jawab ya tadi ya. Jadi kayak psikologis emang ya, lebih ke psikologis gitu. Ini ada pertanyaan dari topik ini, waduh, nggak bercanda nih. Oh, kayak gini nggak bercanda ya, misalnya, maaf-maaf. Aduh, ini saya ternyata menjawabnya tadi. Gimana, Gemma? Mungkin nggak jadi fundamentalis yang Pancasilais? Mungkin ontologi Pancasila ya? Apakah yang dimaksud Pancasila ini ontologinya Anu, apa, Srisutrapto, Mas Taufik? Karena kan ada banyak ontologi Pancasila ya? Anggap, eh, silahkan Gemma. Maksudnya saya tidak punya tanggapan untuk kali itu, Mas. Paham, Taufik. Mungkin Mas Taufik belum perjelas nih, Pancasilais dalam artian ontologinya siapa ini, Mas? Oh, ini Aino sudah kembali nih. Aino sudah kembali. Tadi Aino kita sempat diskusiin, terus sempat ada pertanyaan dari Ibu Gematin tentang ada nggak sih hubungan antara fundamental itu sama logical itu gitu? Mungkin Aino bisa ngasih sedikit untuk menjawab itu. Karena kan kemarin kita ngomongin logical itu ya minggu lalu sama Inu. Halo. Halo, silahkan Inu. Pertama ya, kalau korifikasi dulu, proyek fundamental itu ini kan proyek prioritas Prioritas ontologis ya, mana ketika kita menempatkan, mana landasan tertentu, itu lebih strong yang mana, apa yang entah itu fundamental itu dalam arti pengertian eksplanatoris yang yang satu punya daya eksplanasi lebih kuat dibandingkan daya eksplanasi yang setunya lagi atau dia lebih fundamental dalam pengertian ontologis, tertentu. Logicality ini kan sebenarnya pertama kali dibawain. Sama Tarski, berkaitan bagaimana ketika kita mungkin menempatkan kriteria suatu logical terms tertentu. Kayak misalnya konsep dan atau dan lain sebagainya, konsep implikasi, kayak konsep-konsep term functional connective, truth functional connective tertentu, bagaimana kita bisa menempatkan kriteria suatu hal itu disebut sebagai logis dan non-logis, dan sebagai macam halnya. Dan salah satu kriteria yang diajukan sama Tarski itu kan, bagaimana kita bisa menempatkan kriteria untuk logicality, jawabannya itu dijelaskan dengan in term of satisfaction, yang semuanya dijatuhkan pada hal-hal yang sifatnya non-logis, term-term yang sifatnya non-logis. Tapi aku rasa kriteria logicality-nya Tarski sendiri punya beberapa hambatan-hambatan. Salah satunya, kalau misalnya kita balikin lagi ke masalah fundamentality itu, yang logical bisa diterjemahkan dalam non-logical, apakah kita harus mengeliminasi yang logical? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah hal-hal yang sifatnya nggak natural. Dia ujung-ujungnya akan memasukkan beberapa konektif-konektif tertentu yang sifatnya nggak natural. Kayak misalnya konektif-konektif kardinalitas tertentu, yang sebenarnya nggak, kita malang, yang sifatnya itu lebih dekat ke matematis, jadi itu dibandingkan term-term logis. Atau beberapa, Hansen pernah kasih contoh juga salah satu konektif yang dia masuk ke logical, yang masuk ke logical notion-nya Tarski, kayak misalnya itu ke masalah kecepatan, misalnya kita generalize quantifiernya jadi key X, di mana key itu kita anggap 3, konsep, ya, 3, lari dengan kecepatan 3 km. Dan itu tetap, kita tetap bisa menjatuhkannya ke one-one permutation, gitu. Dan itu banyak-banyak hambatan-hambatan semacam itu yang dijatuhkan ke Tarski. Tapi kalau misalnya kita hubungan lagi, apa logical itu berhubungan dengan ini? Paling ini berhubungan dengan bagaimana caranya menjelaskan logical term ke non-logical term. Paling itu sih, kalau kita jelasin masalah hubungan-hubungan antara fundamental itu. Tapi kalau apakah logical itu fundamental itu, aku rasa nggak sih. Oke, berarti kayak bisa membantu menjelaskan ya. Mungkin sebentar lah, satu pertanyaannya, mungkin di-stop dulu, Aino. Oke. Audionya. Oke, thank you. Kita akan kembali ke Aino lagi, bentar lagi. Oke, berarti kayak logical itu bisa ikut dalam posisi kayak gitu ya, dalam fundamental itu. Mungkin begitu Mas Martin untuk tadi pertanyaannya tentang logical itu dan fundamental itu. Mungkin ada tanggapan sebelum, kalau tak ada tanggapan dari Ibu Martin tentang jawaban Aino? Oke. Thank you, Ibu Martin, atas pertanyaannya. Oke, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke. Oke. Oke, ini dari Mas Wafi nih. Makasih pertanyaannya Mas Wafi. Fundamentality ini bisa kita pakai buat jawab, ini nggak sih argumennya? Evidensialis. Kami yang menuntut bukti terhadap eksistensi Tuhan. Maksudnya itu, fundamental itu sebagai yang melawan atau yang mendukung adanya Tuhan, Mas Wafi? Yang mendukung, Mas. Mendukung. Oke. Makasih. Gimana, gimana? Fundamentality bisa menjadi argumen untuk ini nggak sih? Jawab tentang masalah keadanya Tuhan, terjalan-jalan Tuhan itu samping fundamentalitinya itu sendiri. Bisa sih. Aristotelian kan memikirkan Tuhan, apa yang seperti yang dikonteksikan oleh banyak orang, bahwa kausa prima aristotel itu dikatakan sebagai suatu yang fundamentalitinya untuk menghindari regress yang infinit. Orang saya seperti itu. Oke, jadi sangat mungkin ya kita memakai fundamentalitinya untuk menjadi dasar adanya itu. Mungkin tinggal jawabannya apa ya? Jangan-jangan kalau Tuhan itu struktur itu sendiri. Oke. Kita masuk ke Aino ya. Aino ada pertanyaan. Nanti mungkin tak bisa kembali sebentar ke Mas. Silahkan, Aino. Aku nanggepin aja sih. Aku nggak sepakat sama jawabannya Gemma. Evidentialism itu problem epistemologis. Jadi, apa namanya? Bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran satu proposisi karena adanya evidensial tertentu dan yang mampu menjamin kebenaran truth. Sebagai kondisi kebenaran dari hal itu. Istilahnya proposisi itu adalah komposisi dari evidensi-evidensi yang mampu menyediakan kebenaran dari satu proposisi. Jadi, apakah fundamentalit ini bisa untuk melawan, apa, menjawab orang-orang evidensialis? Menurutku nggak, karena itu dua persoalan yang sama sekali berbeda. Persoalan fundamental ini sama persoalan prioritas ontologis, mana yang jauh lebih mendasar dari suatu hal yang lain. Sedangkan problem evidensialis itu problem epistemologis. Kalau mau dijatuhin ke prioritas ontologis, sama aja kayak kita ngejatuhin bahwa bukti tertentu itu dijadikan prioritas ontologis dari... Kita menjadikan bukti sebagai prioritas. Paling konsekuensinya kayak gitu sih. Kalau kita mau ngejatuhin evidensialis itu. Tapi menurutku persoalannya sama sekali berbeda. Bagaimana, Kam? Oke, ini thank you jawabannya. Bagaimana, Bagaimana? Menurut Inung itu justru malah nggak bisa kalau fundamental itu dipakai untuk menjawab tentang problem evidensialis di ketuhanan. Menurut Bagaimana? Nggak ada tanggapan, Om. Oke, maksudnya setuju atau menarik pertanyaan yang tadi, pernyataan yang tadi? Iya sih, apa? Kita harus bisa membedakan antara satu yang epistemik atau apakah hal tersebut itu suatu hal yang epistemik atau ontologis? Soalan epistemik atau ontologis? Bapak saya seperti itu aja sih, Om. Oke, berarti kan tadi salah aja, Gemah bisa, Gemah bilang iya bisa gitu. Apakah itu misalnya jadi setuju dengan Hainu atau? Mesti mempertahankan kalau misalnya fundamental itu bisa buat untuk jawab evidensialisnya tentang ketuhanan? Iya, saya setuju dengan Hainu. Oke. Ini ada tanggapan dari Bung Martin nih, Pak. Tapi kan truth making kan bisa dilihat sebagai epistemik fundamentality. Diskusi soal justifikasi epistemik biasanya juga di struktur dalam hirarki fundamentalitas. Ada model linear, ada juga model bootstrap kayak muncalcen. Apakah Bung Martin ini mengimplikasikan kalau misalnya fundamental itu bisa untuk menjawab problem evidensialis? Iya, maksudnya kan, truth making-nya. Oke, gimana Hainu? Itu ada tanggapan. Pertama, klarifikasi dulu. Evidensialism itu sama sekali berbeda dengan truth maker semantik. Terutama truth maker semantiknya Kit Fine ya. Truth maker semantik itu kan dia ngebedain antara tiga variasi semantik. Pertama yang fine grain, coarse grain, sama exact condition. Nah, sedangkan bentuk evidensialism ini itu bentuk paling coarse. Paling kasar. Dan dia menganggap bahwa evidensialism itu satu-satunya penjamin kebenaran dari satu statement. Sedangkan kalau truth maker semantik, dia itu exact condition. Sama seperti misalnya kita melakukan pernyataan salju itu putih benar jika dan hanya jika salju itu putih. Dimana salju itu putih itu merupakan satu-satunya kondisi bagi pernyataan kebenaran dari salju itu putih. Yang mereka dijamin berdasarkan state condition. Dan dia beda sama possible word semantik. Mereka pakai namanya state. Yang nanti dijamin berdasarkan relasi miriologis. Buat membedakan antara state. Apa yang dimaksud sama Kit Fine sebagai state sama apa yang dimaksud sebagai possible word. Kayak gitu. Nanti Kit Fine mengkritik beberapa semantik possible word. Karena dia menganggap bahwa salah satu argumennya. Karena possible word itu pertama possible dan kedua itu karena dia word. Istilahnya asumsi-asumsi yang digunakan itu terlalu besar. Sedangkan dia membalikan kenapa dia pakai state. Karena state itu lebih ramping istilahnya. Strukturnya dia lebih sederhana. Karena kita hanya memfokuskan pada aralitas aktual. W yang nanti dia terkomposi yang relasi yang di dunia itu. Kondisi di dunia itu dijelaskan berdasarkan relasi miriologis. Kayak gitu sih. Jadi terus mereka semantik itu beda dengan evidentialism. Karena evidentialism itu mendasarkan satu-satunya pada bukti itu sendiri gitu. Kan sama aja kayak kita menyatakan selalu itu putih kan. Halo Ainu. Salju itu putih terus. Ainu. Kopi-kopi. Evidentialism kan enggak mengatakan bahwa salju itu putih. Mereka harus ngomongin konsep utara. Naif fenomenalism. Naif fenomenalism itu bisa dibaca kritiknya. Mati lagi. Gemak ini cuma aku atau emang mati ya? Emang mati Romo. Mati ya? Di pembacaannya Fadikwesman di bukunya yang judulnya, eh artikelnya yang judulnya. Udah mati lagi. Sorry Ainu, suaranya mati. Berwarna hitam kayak gitu. Evidentialism itu bermasalah di pernyataan-pernyataan semacam itu. Karena semantiknya lebih. Jadi jelas ya, terus mereka semantik beda dengan evidentialism. Oke. Oke, thank you Ainu. Kayak gitu. Walaupun tadi sedikit mati-mati ya, tapi... Gimana Romo? Kedengeran enggak? Tapi, kedengeran enggak jelas. Cuma tadi itu ada beberapa, sekitar 10 detik mungkin mati. But, kita dapat take picture-nya. Makasih Ainu ada jawabannya. Oke. Seru banget nih. Oke. Mungkin ada tanggapan dari Gema atau Bung Martin atau teman-teman yang lain atas tadi diskusi yang dibawa ke Inu dan Bung Martin tentang truth-making, kemudian evidentialis. Mungkin teman-teman yang di epistemologi mau memberikan tanggapan atas itu apakah fundamentalnya itu mungkin untuk menjawab pertanyaan evidentialis di keberadaan Tuhan. Tadi Gema dan Bung Martin mungkin ada kemungkinan itu dan Inu bilang enggak dengan argumen yang tadi. Mungkin Mas Fosy mau ikut berdiskusi juga tadi soalnya nyebut-nyebut semantik kan. Ahli semantiknya Mas Fosy di sini. Apakah cukup ke-trigger tadi? Gimana Mas sih? Apakah ada tanggapan atas tadi jawabannya Inu dan Bung Martin? Silahkan. Enggak ada sih Mas. Tadi sampaikan oleh Mas Inu. Memang seperti itu, beberapa kali kita terlibat diskusi sama Mas Inu dan Wali Zeno yang satunya yang lagi pulang kampung sama Mas Anah waktu itu pernah cukup intens ngomongin masalah ini. Tapi kalau ngerujuk ke masalah evidentialisme, itu sih memang bukan kebutuhan fundamentalisme dan bukan kebutuhan ontologis ya untuk menyediakan bukti. Mereka, kalau aku perhatiin sih, proyek-proyek seperti ini, itu lebih ke arah bagaimana menghindari tendensi infinite regress dari PSR ya. Principle of sufficient reason itu kan punya ketendurungan untuk mempertanyakan why. Kenapa sih ini begini? Kenapa sih itu begitu? Kenapa itu kan kalau dirujuk terus, enggak ada ujungnya ya. Diikuti terus kan enggak ada ujungnya. Jadi infinite regress yang ujung-ujungnya bakal ke pernyataan-pernyataan teologi, kayak sui generisnya ya Tuhan gitu kalau misalnya bisa dibawa ke sana, yang final itu ujung-ujungnya Tuhan. What makes something true? God. Kayaknya ujung-ujungnya kesana. Untuk menghindari itu, infinite regress dari PSR ini memang tata-tata mencoba untuk venturing ke ranah-ranah seperti ini ya, buat nyari semacam batu atau landasan cornerstone atau conditional stone terhadap fenomena yang terjadi. Tapi poinnya sih kalau si, kalau conditionalisnya saya kurang tahu ya sebenarnya. Tapi masalah dependensinya dan masalah proyek-proyek terkait yang seperti ini, itu sebenarnya selain masalah mana yang lebih duluan, kayak mempertanyakan mana yang lebih fundamental gitu, duluan di sini mungkin lebih ke fundamental. Lebih juga ke masalah eksposisi kan, explanatory power-nya, buat dia memberhentikan PSR-nya itu. Jadi satu poin, sebenarnya kalau dipikir-pikir PSR juga nggak make sense sih. Tapi kalau pertanyaan kenapa motor itu bisa hidup, bisa nyalah gitu, motor-motor bisa jalan, bisa nyalah, gara-gara pakai bensin, kenapa bensin bisa bikin motor jalan, karena ada combustion chamber di dalamnya. Harusnya sih dengan penjelasan-penjelasan yang seperti itu ya, itu bisa ngejelasin, sudah bisa menjelaskan dasarnya, dan orang nggak perlu mempertanyakan lagi. Apa itu combustion chamber dalam hal ini? Itu cuma masalah kinerjanya, tapi masalah. Kenapa combustion chamber ada gitu? Nah itu kan itu pertanyaan yang tidak dibutuhkan ya. Satu-satunya orang pertanyaan yang bisa diajukan dalam mekanisme yang lebih, pertanyaan-pertanyaan yang lebih fundamental itu pasti pertanyaan terhadap mekanismenya. Jadi memang nggak punya tendensi ke sana. Seperti itu aja sih Mas Dior. Jadi poinnya saya sih memang ke masalah eksposisi ya, eksposisi dan explanatory power itu merupakan jadi aim terhadap proyek-proyek terkait. Mungkin foundationalize juga, saya butuh penjelasan. Saya butuh belajar dan butuh penjelasan dari Mas Gemai juga, trikaitan ini ya, tapi harus ada explanatory power itu sebagai batu atau sebagai dasar dari suatu entitas. Jadi kebutuhan sih. Kira-kira seperti itu. Maaf, Dior. Oke, oke masih banyak. Masa sih? Ternyata emang sudah ini ya? Sudah latihan ya? Latihan tanpa sengaja dari sebelumnya. Oke, kemahnya keluar nih? Bentar. Kemahnya keluar, bentar. Mungkin teman-teman ada yang ditanya itu keluarnya karena teknis atau? Oke, sambil menunggu Gemai mungkin kita bisa menanggapi yang mas jawaban Mas Sasi tadi. Oke, kayak explanatory power itu benar-benar jadi aim-nya ya. Oke. Gemai sudah kembali. Oke, thank you Mas Sasi atas menjelaskan tadi. Itu jadi kayak nambah perspektifnya gitu. Saya bisa nyimpul begini nggak tadi? Mas Sasi kalau misalnya, Maaf. Kalau misalnya sebenarnya Fundamentality itu lebih ke persoalan explanatory. Jadi kayak kenapa kita butuh fundamental ya? Karena kita butuh kayak satu batu yang itu punya explanatory power untuk bisa menjelaskan hal yang lain. Apakah gitu tadi maksudnya? Atau salah tangkap? Saya malah justru nggak tahu kalau itu Mas Sasi itu harus diadresa ke Mas Gemai. Yang saya tahu, karena saya pernah terlibat dengan proyek grounding ya. Sebenarnya sampai saat ini saya masih nyari grounding dan mungkin di diskusi selanjutnya akan dibicarakan masalah grounding menurut saya. Datang ya. Apa? Iya, Pak. Tapi, Pak. Ini apa? Di masalah grounding itu sendiri kan akhirnya muncul pertanyaan. Ground-groundnya ini nih apa? Apakah eviden? Maksudnya entitas. Entitas yang kita omongin. Apakah cuma causality relasi-relasinya? Ataukah hanya bagian-bagian properti dalam hal ini meriologikal ya? Bentuk-bentuk meriologikalnya. Part of the something yang bisa kita sebut grounding the existence of the object gitu. Nah itu, itu memang juga pertanyaan. Tapi di grounding akhirnya yang digariskan itu masalah explanatory power-nya. Atau bahasanya kid find itu masalah. Harus mempunyai definisi dan itu intelligible. Intelligible di sini tuh reasonable gitu loh. Jadi kayak orang, oh iya itu bisa disampaikan antar agent dan si agent yang disampaikan ini dengan asumsi agent yang sudah terlibat dengan diskursus seperti ini ya. Paham. Jadi kayak gak perlu ada kebingungan-kebingungan lagi. Mungkin copy-how mekanisme itunya memang butuh ada mekanisme yang mendasarinya memang butuh ada pertanyaan lebih lanjut. Tapi kira-kira seperti itu sih mas. Oke, terima kasih banyak mas Asih. Jadi-jadi clear. Oke, thank you buat jawabannya. Oke teman-teman, masih ada waktu sekitar 5 menit untuk kita mendiskusikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terakhir ini untuk diskusi kali ini. Berarti besok kebetulan mas Asih akan jadi pembicara juga dan tadi janji udah ngomongin grounding dan mungkin besok. Enggak mas. Oke. Mas, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang tadi aja mas. Mas Diyar kan nanyain ke saya. Ya, benar-benar. Seperti mas Gemak, apakah fundamental projek, aim dari fundamentalisme itu untuk mencari entitas? Apakah itu untuk mencari relasi? Atau itu mencari properti? Atau pada itunya explanatory power, penjelasan-penjelasan terhadap entitasnya atau apapun? Oke, terima kasih mas Asih. Mas Gemak, jadi tadi ada pertanyaan waktu mas Gemak keluar, ada pertanyaan dari yang mas Asih belum bisa jawab tentang masalah relasinya tadi itu. Kalau tadi gimana? Tadi cukup mendengarkan enggak soalnya pertanyaan mas Asih? Enggak sih, Rho. Oke, jadi kalau enggak salah tangkap tadi itu, jangan-jangan ini apa namanya? Salah satu, sebenarnya tadi mas Asih bilang apa sih tujuan dari... Sorry. Silahkan mas Asih untuk menulis pertanyaannya. Ini pertanyaan kamu mas. Ini pertanyaan kamu mas. Bagaimana nih mas? Beda sebuah. Mas Biar, dari respon saya mas Biar, mempertanyakan gitu Gem. Jadi, akhirnya saya kemas, saya mencoba kemas lebih solol ya dalam hal ini, mohon maaf ya Gem. Menurut kamu, fundasionalisme itu mencari apa? Fondasi kan ya? Fondasinya itu berupa apa? Existen of the object, its relation to the antecedent and consequent misalnya, Or the part that become the foundation of the something, Malah ini objek ataupun event. Atau cuma masalah penjelasan, explanatory power atau exposisinya. Menurut kamu, aim dari fundasionalisme apa? Expanasi sih, siswa. Biar nggak ada regres dari ekspanasi. Menurutku Alita. Terima kasih Gem. Maaf ya kalau... Ya nggak apa-apa Gem, itu menjelaskan ini kok. Sebenarnya malah kita jadi banyak-banyak irisan nanti. Soalnya project grounding juga mirip-mirip ke sana. Walaupun grounding itu lebih semantikal ya arahnya, tapi ya. Nanti kita nggak tahu sih, lihat nanti. Oke, makasih banyak masa sihat pertanyaan dan jawabannya juga. Oke, secara-cara kita sudah sampai di penghujung acara ya. Atau mungkin ada yang mau tanya lagi teman-teman? Satu, dua. Masih ada lima menit sebenarnya. Oke. Oke, kalau nggak ada berarti... Oke, terima kasih semuanya teman-teman buat hari ini tentang diskusinya tentang fundamentality. Nanti banget tadi sampai ke mana-mana. Terutama tentang yang... Tentang efidencialisme, tentang kemungkinan dari fundamentality. Jadi itu untuk diskusi hari ini. Dan besok jangan lupa kita juga ada diskusi. Dan untuk besok yang akan menjadi pembicara dalam masyarakat permadi. Akan membicarakan tentang, kalau nggak salah mental content. Mohon oks, saya lupa judulnya. Proposional content. Proposional content, maaf. Bagaimana mental state. Tentang mental state dan itu. Dan pasti akan sangat menarik untuk besok. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk datang juga besok. Bawa teman-temannya, terutama yang tentang suka proposisi-proposisi. Bisa besok kita diskusiin bareng. Terima kasih buat Gemma, buat hari ini, atas jadi bicaranya dan diskusinya tadi. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai ketemu besok. Diskusi ditutup. Terima kasih. Terima kasih mas. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Terima kasih semuanya. selamat menikmati